Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadir sebagai narasumber pada pelatihan kepemimpinan pengawasan tahun 2023. Dalam hal ini Maulana menyampaikan materi terkait kebijakan dalam kepemimpinan kepada para peserta pelatihan tersebut. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasan di lingkungan pemerintah Kota Jambi pada selasa pagi 17 Oktober 2023 di Gedung Diklat Kota Jambi, Kelurahan Lebak, Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk jiwa kepemimpinan peserta pelatihan agar dapat berorientasi dengan baik dalam pelayanan di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Peserta pada pelatihan tersebut merupakan angkatan pertama tahun 2023 yang 13 di antaranya merupakan kepala lurah dan sisanya para pejabat lain dari OPD di Kota Jambi. Dalam hal ini Maulana memberikan ceramah atau penyampaian materi terkait kebijakan pelatihan kepemimpinan kepada para peserta pelatihan pengawasan tahun 2023. Maulana menekankan untuk mengajak para peserta pelatihan melakukan aksi perubahan menuju Kota Jambi yang lebih baik. Salah satu narasumber pada proses pendidikan pelatihan pengawas angkatan pertama tahun 2023 di Pembatan Kota Jambi. Ada 13 para lurah dan para pejabat lain di semua OPD di Kota Jambi. Saya menjelaskan tentang perubahan. Perubahan adalah suatu kenisayaan dan kita semua harus berubah. Termasuk masing-masing dari mereka membuat aksi perubahan di institusinya masing-masing. Dan saya menyampaikan perubahan-perubahan, baik itu keberhasilan yang sudah kita raih sama-sama seluruh masyarakat Kota Jambi tentang pertumbuhan ekonomi, tentang indeks pembangunan manusia, tentang pengangguran, tentang kemiskinan. Tapi juga kita punya tantangan besar, yaitu percepatan jumlah penduduk, butuh daya dukung lingkungan, kemacetan, dan lain-lain. Ini yang harus kita lakukan, termasuk juga ke infrastruktur di tingkat RT yang harus kita dorong. Inilah program-program perubahan yang insya Allah akan terus kita lakukan. Terima kasih telah menonton!